Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Insinyur Buskar Yumaldi melaksanakan kegiatan monitoring di kelompok Pangan Lestari, Kenikil Perumahan, Rahaka, RW7 Kelurahan, Lubuk Buaya Kecamatan, Koto Tangah, Kota Padang. Dalam kegiatan ini Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan juga didampingi oleh Seksi Konsumsi Insinyur Viswan Yusof menyampaikan di selah-selah kunjungan monitoring mengungkapkan gerasa kegembiraannya karena kelompok KRPL Kenikil ini selain bekerja sama-sesama anggota juga didukung oleh para bapak-bapak di lingkungan tersebut. Ini membuktikan semakin banyaknya tanaman konsumsi yang ditanam oleh warga ataupun masyarakat akan membawa banyak dampak kepada masyarakat manfaat tanaman yang berkasiat bagi kesehatan masyarakat dan untuk mencukupi kebutuhan kelompok serta menambah perekonomian bagi masyarakat di daerah tersebut. Selain mendapat kunjungan dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, KRPL Kenikil juga melakukan panen perdana sayur Samhyong, Sawi Jepang, Pokchai, Sawi Sendok, dan juga Pitulo Balwi yang panjang mencapai 2 meter dengan adanya panen dan juga keberhasilan masyarakat dalam melakukan mengelola lahan dan tanaman meskipun dengan menggunakan lahan seadanya dapat menjadikan masyarakat jauh produktif dan bisa meningkatkan perekonomian tentunya. Hari ini kita datang ke kelompok wanita tani penyikir dan merangkau monitoring terhadap perasaan kegiatan pengambatan pertarangan dan sekaligus Memanen, Pokchai, kemudian juga Pitulo Balwi, Samhyong. Alhamdulillah kami lihat kekembangan tanaman cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa lebih dikembangkan lagi oleh kelompok wanita tani penyikir sehingga bisa dimanfaatkan terutama untuk konsumsi keluarga dan kalau sudah terpenuhi untuk semua konsumsi keluarga bisa menjadi penambahan pendapatan. Dari Padang, Budi Chandra, AI News melaporkan.